Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pecinta game offroad mobile khususnya RTHD ini apa kabarnya? semoga selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi selalu oleh Allah SWT ya amin amin ya robbal alamin di kesempatan kali ini rencananya saya akan mereview ya mark baru yaitu Stone Valley ya jadi kita akan melihat apa aja ada yang disini dan seperti apa juga kesulitannya tapi sebelum kita masuk ke video reviewnya pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah subscribe dan juga komen gitu karena komen-komen kalian itu yang menginspirasi saya untuk membuat konten-konten baru di game RTHD ini ya dan buat teman-teman yang suka dengan video ini tapi belum subrek silahkan subrek aja dijamin aman for subrek video ini ya ya oke lah mungkin sampai situ aja dulu basah-basinya ya gak usah kelamaan nanti keburu basi juga ya kita masuk aja dulu di pertama-pertama nah tadi kita sepanjang jalan itu lewatin jalan asfal ya jadi untuk game ini ini tipe kalnya banyak jalan asfalnya dan juga banyak jalan lumpurnya ya untuk rintangan-rintangan yang masih kecil lah yang di awal-awal nah ini saya masih berjalan menuju tempat loadingnya jadi tipe kalnya berlumpur disini jadi nggak terlalu sulit lah setelah itu nih jalannya seperti ini ya ini kita sudah mulai masuk ya di tempat loadingnya jadi kira-kira jalan tadi itu mungkin ada dua menitan atau tiga menitan nah mungkin kalau mobilnya kecil disini mungkin 5 menitan sampai di tempat loading nah dari tempat loading ini sebenarnya ada pilihan tujuannya ada banyak ya kita bisa lurus maju ke depan sini terus kita juga bisa balik lagi ke tempat starnya ya tempat kita baru respawn itu ada tempat bongkarnya juga cuman untuk kali ini rencananya saya nggak kedua titik itu ya nggak titik start sama titik yang masih di untuk kali ini saya coba mau ke ujung ya nah setelah dari keluar tempat loading ini kita langsung ketemu dengan jalan asfal ya menuju ke tempat bongkar yang di dekat-dekat teras ini jadi ini cocok untuk mobil-mobil yang high speed ya jadi ini kita udah hampir sampai nih di tempat bongkar tuh sebelah kiri itu ya jadi itu tempat bongkar pertama cuman saya bablas ya cuman nunjukin sembari lewat aja kita mau masuk ke area kayak pergudanan ini dulu ya oke kita masuk kita lihat sebelah kiri itu ada tempat repair ya yang hijau-hijau nah terus disini ada lagi ini tempat ban giant ya atau ban raksasa gitu apa ya giant tire gitu ya namanya pokoknya untuk ban yang kalian mau ganti ban raksasa nah tapi ini kita cuma sekedar apa tuh tur doang kita balik lagi kita masuk ke yang sebelah kanan ini ya jalurnya jadi ini ini akses menuju ke seberang pulau lah atau ke ujung orang bilang istilah disini ujung dari Stone Valley ya disini masih nggak berasa apa-apa sih masih just say so aja lah biasa-biasa aja gitu cuman nanti setelah melewati selokan baru nih tantangannya baru dimulai sebenernya nah ini kita nggak terlalu jauh jalannya ya kita udah mau nyebrangin sungai atau selok tapi bukan kubangan ya kalau kubangan tuh kayak dana nah ini pelan-pelan masih enggak 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 terlalu tricky lah disini masih agak kebacalah area-area ini masih oke lah cuman tanjakan ini depan itu curang banget gitu dan saya udah pernah nyoba makai tanki ini susah gitu nggak bisa gitu ya mungkin nanti setelah beberapa kali coba atau nanti temen-temen yang lain juga mau coba kalau mungkin nanti ada yang bisa lewat sini jadi saya selama nyoba yang ketiga ini maksimal itu cuma muatannya trailer ini ya atau kayu ini doangnya bisa naik ke atas ya ini pun juga ngambil selah-selahnya saya di pojok kiri gitu jadi kalau dari tengah-tengah itu agak susah jadi ini pojok kiri terus saya belokin setir ke kanan ke kiri ke kanan ke kiri terus-terus kita cari selah ya cuman disini masih bisa lah masih gampang nemuin selahnya gitu nah ini kita udah dapat selahnya ya tadi saya cepetin videonya karena sebenarnya cukup lama juga saya nyari kanan kiri kanan kiri gitu karena sebelumnya saya lewat mentok kiri itu bisa cuma tadi mungkin karena nggak dapat airnya selahnya dari kiri itu melipir-melipir ke kanan nah ini kita masih ngambil bisa salah ke dari kanan terus dari sini juga ada apa ya lubang-lubang beginilah cuman disini ketolongnya kalau misalkan susah itu masih ada pohon di depan ya jadi masih bisa nyantelin yang pohon depan cuman untuk mobilku yang ini sih kayaknya masih bisa gitu tanpa harus menggunakan winch nya nah setelah ini jalannya sih ya aman datar gitu sampai ke rintangan selanjutnya nah disini ada pertigaan ya kalau ke kanan itu ke atas itu rintangannya sulit banget terus terang saya belum berhasil sampai sana ya kalau muatan kayu jadi kita untuk rintangan yang ke kiri aja dulu jadi disini kita akan melewati jalan yang di air bukan banjir lagi kita ini jalannya di sungai terus pada saat pembuatan video ini awalnya saya sampai di sini malem ya jadi karena nggak terang dan nggak akan enak juga buat dilihat sama kalian jadi video saya cut saya potong sampai terang lagi baru saya rekam lagi nah ini disini kita mulai perjalanannya kita akan jalan di sungai yang jalannya itu nggak kelihatan sama sekali jadi yang saya lakukan pada saat kita lewatiin jalan seperti ini dan belum pernah sama sekali kita kesini disini saya selalu cuma pakai gigi satu terus saya nggak pernah lang ngegas itu sampai pole jadi saya tuh ngegas dikit 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 gitu jadi tujuannya kalau misalkan nanti kita udah kayak terperosok sedikit kita tuh nggak kelabasan kita tuh bisa ngerem ya ngerem terus bisa rem parking terus bisa atur posisi untuk mundur lagi untuk kembali ke posisi yang bener lagi gitu masih awal-awal masih is oke lah tapi bener-bener nggak ada gambaran nggak ada prediksi sama sekali gitu tau-tau kita tuh kejuran gitu ya kalau misalkan patokan awalnya sih kalau misalkan mobil kita kerasa miring ya kita harus miring ke kiri berarti kita harus segera ke kanan gitu karena yang tinggi pasti sebelah kanan gitu ya sebaliknya juga kalau miring ke kanan kita harus sebelah kiri gitu tapi enggak selalu seperti itu nah ini saya agak ragu ya agak bingung jalan sebelah sana jadi saya pakai efek kamera sinematik itu supaya kelihatan bawahnya ya Nah dengan kayak gini kan kita bisa kelihatan bawahnya ngelihat tekstur di bagian bawah sungai itu seperti apa terus yang bagian dangkalnya itu dimana dan bagian dalamnya itu dimana gitu tapi ya ini tetap kita jalannya gigi satu pelan-pelan pelan-pelan banget bener-bener pelan-pelan aja kita masih apa suka keprosok gitu ya jadi selama perjalanan saya melewati sungai ini enggak saya cepetin ya karena ya mungkin saya pengen berbagi rasa juga buat temen-temen yang nonton jadi walaupun ini cuma game ya tapi cukup deg-deg ser juga sih selama melewati jalan ini karena susah banget kalau misalkan kita sampai jatuh nyemplung ngulangnya kan jauh juga gitu dan kita capek juga gitu kan harus ngulang lagi ngulang lagi gitu jadi bener-bener hati-hati bener-bener pelan banget dan enggak keprediksi gitu misalkan daratan sebelah kanan ya belum tentu yang dangkal itu sebelah kanan malah oke bisa keprosok ke jurang itu sebelah kanan nah misalkan nih kayak disini nih ini bener-bener kita ngelewatin tengah-tengah nah tuh bener-bener lewatin tengah-tengah kalau ke kanan itu jurang kalau terlalu kekiri juga jurang jadi bener-bener kita harus ngerabak jalannya nih ada di tengah-tengah gini gitu dan aku yakin sih sebenarnya di dunia nyata tidak ada jalan seperti ini ya ya kalaupun ada juga juga saya yakin enggak akan ada yang mau lewat kalau enggak terpaksa ya Oke disini kita mulai jalan lagi pelan-pelan ya cuman disini bener-bener saya buta banget bener-bener saya tegang banget karena ini posisi jalan di tengah-tengah enggak kelihatan dan kayaknya enggak 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 lebar cukup-cukup sempit jalannya ya karena kenapa saya terlalu ke kiri sedikit jeblos terlalu ke kanan sedikit jeblos jadi nah saya banyak manfaatin apa angel-angel kamera untuk melihat nah ini kan kita bisa ngeliat tuh posisinya sebelah mana gitu kan cuman sayangnya susah banget nggak bisa terus-terusan berada di bawah air gitu loh kameranya jadi saya cuma coba ngelihat sekilas habis itu saya yang ngerabak lagi gitu jadi kita nikmatin aja ya perjalanan selama di dalam sungai lagi cuman masih satu hal lagi yang saya heran lagi dengan rintangan sesulit ini reward yang kita dapat saat bongkar itu enggak gede gitu kecil-kecil banget jadi apa ya enggak sesuai gitu menurut saya ini kan susah banget gitu seenggaknya ya kalau misalkan yang kita lewat sini itu paling cepat yang udah propun aku rasa setengah jam ya untuk sampai dengan tempat tujuannya itu ya tapi dapetnya kecil cuma enggak maksimal ya misalkan punyaku maksimal 7000 ya berarti kayu ini kan cuma dapat berapa gitu enggak disesuaikan gitu seperti halnya di lost town rintangan sesulit itu tapi sesulit itu dan sejauh itu tapi dapatnya itu cuma sedikit makanya ya sepi yang mau jalan sampai ujung itu mereka cuma cenderung ambil yang deket-deket aja jadi barengan mobil besar mobil kecil itu nyari duitnya di situ aja yang deket-deket aja yang gampang-gampang aja jadi saya heran jadi buat apa rute ini dibuat tapi jarang yang mau kesini gitu sepi yang mau lewat sini gitu kalau emang diperuntukkan untuk mobil-mobil yang besar yang sudah level-level tinggi supaya yang kecil semangat naikin levelnya tinggi supaya kebeli mobil-mobil bagus supaya bisa lewat ke rintangan seperti ini ya harusnya rewardnya tinggi dong ya menurut saya gitu kalau kecil kan ya model kayak saya kalau misalkan saya nggak niat untuk ngonten atau mereview seperti ini ya saya bakal males banget lah lewat sini ngapain susah-susah bisa satu jam saya lewat sini tapi dapetnya cuma dikit buat apa gitu kan tapi misalkan kalau rewardnya digedein gitu jadikan nanti pada semangat tuh pada udah rame yang pada lewat sini jadikan kalau udah rame kan bisa saling bantu tuh yang gede yang kecil bisa saling bantuin jadi bakal rame gitu mapnya jadi enggak sia-sia bikin map gitu buat apa kalau bikin map seperti ini tapi apa ya orang nggak bakal lewat gitu buat apa sih gitu Oke jadi videonya ini saya cepetin ya campi cuma dua kali aja ya karena kalau pakai durasi aslin itu cukup lama banget dan kalian pasti boring banget nah ini kita sudah sampai di tempat tujuan ya jadi ini tinggal rintangan-rintangan tanjakan-tanjakan seperti inilah dan tapi enggak sulit kok selahnya masih gampang kalian tinggal lihat aja dibentuk tanjakan yang agak sedikit datar gitu nah saya ngambil kanan kiri kanan kiri saya ngambil yang agak agak daftar itu supaya lebih mudah nanjaknya Nah setelah ini sudah tidak ada kerintangan-kerintangan lagi cuma jalan-jalan berlumpur-lumpur saja ya jalan berlumpurnya juga enggak terlalu panjang ya dan biasa-biasanya seperti ini dan itu di depan sudah mulai kelihatan tempat discharge-nya atau tempat bongkar ya jadi ya beginilah kira-kira review dari saya mengenai map Stone Valley ya di area sedikit ujung ini ya mungkin kalian boleh berkomentar sendiri mengenai ini sekian video dari saya jangan lupa like dan subscribe ya thank you terima kasih